Halo guys, lama gak jumpa dan lama juga gak bikin tutorial ya Kali ini akan membahas mesin las yang berbeda Dimana pabrikan-pabrikan sudah mulai bersaing Dengan menghadirkan tentunya keunggulannya masing-masing Dalam hal desain maupun tenaga Nah disini ada kebetulan merek sama ya Benz yang ini 160 dan yang ini 120 Desainnya hampir sama ini Desainnya sama Menggunakan 2 power MOSFET ya IGPT Ini 2 IGPT dan mainboardnya sama ini Dan 3 buah dioda Kalau ini hanya dipasang 2 dioda Hanya dipasang 2 dioda ini dan ini Kalau yang ini dipasang 3 dioda Secara keseluruhan ini sama guys Sama dia menggunakan 2 IGPT Yang seri 160 ini Nah 160 ampere ini dia agak besar dayanya menggunakan IGPT makna chip ya Makna chip disini tertulis 60T65 Ini kurang fokus 60T65 Ini 60T65 Ini keluhannya Setiap kali buat ngelas Dia langsung gak keluar apinya Tidak protect ya Kalau protect dia Lampunya nyala Tapi ini tidak mengalami protect Namun langsung Hilang Hilang di Outnya Nah ini Spesifikasinya sama Cuma bedanya Kalau yang itu lebih kecil ya Traponya Yang ini lebih kecil Traponya Kalau yang ini lebih gede Ini lebih gede nih Ini mungkinan menggunakan Toroid 5 cm ya 5 cm Kalau ini mungkin 4,5 ini tapi secara komponen lain sama guys ini sama sekali ya sama BWM maupun power supply nya yang 24 volt itu sama letak-letaknya sama terus apalagi telponnya juga dua ini dua biji sama sini juga dua biji sama beda-beda ya cuma hanya saja yang 160 dia lebih gede trafonya terus lebih gede juga RGBT-nya ini 450 T65 ya terus juga di dioda dia dipasang tiga biji nah ini tiga biji dipasang semua guys tiga biji ada diodanya semua beda kalau yang 120 120 ini dia nggak dipasang ini dari dari sananya dikosongin ini ini dikosongin ya untuk IPT-nya dia menggunakan ini 40 N60 SL ini agak kurang bagus ya guys menurut saya seperti itulah eh karena ini habis bongkaran dari bengkel lain saya hanya mencoba ya ini mencoba mengusahakan saya coba nanti atau rekod datanya di outputnya maupun di PWM dan juga di power supplynya kita jeda dulu saya membongkar yang ini dulu ya tentunya saya menghidupkan dulu power supplynya mini nyala apa enggak karena keluhannya kemarin dia nggak nyala sama sekali ini dan most UGBT-nya jebol kalau ini nyala cuma kalau buat ngelas dia tidak protect ya cuma langsung hilang apinya hilang demikian saya jeda dulu nanti kita lanjut ke video berikutnya guys ini sudah saya bongkar semua ya sudah saya bongkar nah disini rolenya kemarin enggak ada ini saya pasang baru ya saya pasang baru nanti untuk mencoba ini 24 VDC untuk mencoba saja menjadi disini nanti untuk mencoba ininya jadi ini masih keadaan utuh ya enggak tahu nih kemarin rusaknya kenapa sampai di preteli seperti ini nah nanti ini coba saya hidupkan lalu di cek di bagian PWM nya nanti keluar rendak pulsanya oke kita cek ya lagi sebentar videonya nanti bisa oke guys setelah melalui berbagai pengecekan ini sudah saya pasang ya dan kipas nggak perlu saya nyalakan ya karena masih nempel disini namun disini sudah bisa keluar sekitar 24 volt ini jalur menuju kipas kita ukur oke kita coba tancapkan ini sudah keluar 25 volt ya sudah keluar 25 volt ini sudah keluar 25 volt ini sudah keluar 25 volt nah disini dia itu pernah jepul jadi di IGPT yang satu ini bagian blok yang high set nah ini high set sama low set ini jepul dia pernah jepul sehingga mengakibatkan karambol ya karambol dimana komponen-komponen lain dia ikut kena diantaranya disini 5R1 terus 200 ini 100 5R1 itu sama dengan 5 5 ohm 5 ohm disini terutama 200 itu berarti sekitar 20 ohm disini 20 ohm disini 10 ohm ini sama seperti ini 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 5R1 jadi ini memang dibikin seperti ini sama pabriknya ya ini 5R1 200 100 dimana 100 ini nanti ke kaki gate IGPT nah disini dia jebol semua ya karena dia putus maka mengalami jebol lalu beruntun ke 200 beruntun juga kesini nah ini saya coba tes diodanya ternyata masih oke nah apabila ini seperti ini kita harus mengganti semua gas ini berhubung saya tidak punya komponen SMD saya akan coba ganti dengan komponen komponen biasa ini saya coba ganti komponen biasa biar dia seimbang ya biar dia seimbang nanti dengan harapan tidak mengalami crossing apabila digunakan oke coba saya coba saya ini ganti dulu dengan nilai yang tertera disini harus sama harus sama 5R1 20 ohm 10 ohm 05 ohm oke 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 kita cek oke guys kita kembali lagi ke sini ya jadi saya sudah menyiapkan 2 buah 2 buah 2 buah R1 ohm 2 buah R22 ohm dan 2 buah R10 ohm disini saya harus mengganti ini semua guys dimana ini yang sebenarnya bagian headset ini tidak masalah ini tetap saya akan mengganti karena harus sama harus sama ini diganti ini juga harus diganti dan berhubung saya tidak punya komponen SMD saya menggunakan komponen biasa nah disini membacanya adalah dimana dengan nilai 100 ini maksudnya bukan 100 ohm ya guys ya ini tertera 100 ini adalah 10 ohm 200 ini adalah 20 ohm dan 5 R1 adalah 5 ohm jadi saya persiapkan untuk penggantinya 10 ohm masih tetap 10 ohm 20 ohm saya ganti 22 ohm sedangkan 5 R1 saya ganti 1 ohm karena sebetulnya 5 R1 ini fungsinya sebagai fuse fungsinya sebagai fuse bila mana mengalami crossing pada IGBT atau mengalami jebol IGBT dia akan terbakar dan putus seperti yang ini yang saya lepas ini ini putus semua ini ini putus semua walaupun bodi bentuknya masih bagus masih oke oke kita coba langsung replace aja ya nanti kita ukur dan kita cek data setnya sama-sama oke guys seperti ini penampakannya jadi ini R yang lama saya lepas ini nilainya 10 20 dan 5 10 20 dan 5 R1 disini saya hanya selisih sedikit ya 10 22 dan 1 ohm ini bagian high side dan ini bagian low side 10 22 ohm dan 1 ohm kenapa ini saya harus mengganti semua ya harapannya biar seimbang aja nilai komponen komponennya antara high dan low side nya itu saya samakan ya kalau yang saya ganti cuma sini saja nanti walaupun beda masih bisa ya masih bisa nyala tapi buat jaga-jaga aja bikin amannya nah sekarang kita coba cek antara kaki gate dan source nya gate dan emitter ya kalau EGBT ini harus menggunakan multi analog ya guys sekali lagi banyak pertanyaan ya kenapa di mesin las kaki gate nya tidak bisa diukur pakai multi digital pakai multi digital seperti ini tidak bisa karena apa dia ada palsanya juga ada frekuensinya ya nanti akan saya ukur juga dengan osiloskop hanya untuk perbandingan jajah kalau untuk mesin EGBT dengan topologi hybrid maupun full breed di kebanyakan mesin las biasanya menggunakan frekuensi sekitar 45 kHz sampai 60 demikian jadi ada juga yang 100 tapi di kebanyakan dia menggunakan 45 sampai 50 kHz frekuensinya di tegangan ini keluar AC sekitar 15 VAC 15 sampai 16 nah itu skala VAC kok nanti ini skala VAC VAC 50 ya jadi kita pasangkan proofnya ke bagian loset antara ini dan source oke sudah keluar ya guys sudah keluar sekitar 16 sekitar 16 dia sudah bisa bekerja sudah bisa membuka gate di IGPT nah ini kita coba ukur bagian hexet itu hangel ya ini harus runcing soalnya aduh cekis hangel gis ternyata gis oke nah itu juga sama tuh coplok naca keluar 16 16 16 VAC 16 VAC jadi kemungkinan besar mesin NAS ini jika dipasang IGPT dipastikan sudah bisa normal kembali kita coba dengan osiloskop kita coba dengan osiloskop cap kerehuri kenapa kerehuri karena tidak mampu sampai 300 kilo hess hanya mampu 200 ini hanya mampu 200 kilo hess saja itu di skala 10 mikro second masih frekuensinya masih kosong VRMS juga masih kosong belum terbaca ya kita coba tempelkan probe di bagian low set low set dulu oke aku terlihat gelombangnya guys nah gelombangnya seperti itu guys nah gelombangnya seperti itu dengan frekuensi 47 kilo hess dengan dati cycle 47 ya sekitar 49 lah VRMS 12 volt dengan tegangan sekitar 17 koma 32 ya Vmax nya itu 17 dia terbaca 17 nah ini di bagian bagian low set kita coba pindah ke bagian high set harus sama ini guys nah ini harus sama ini ya high set ya high set high set nah sama ya Vmax 17 VRMS 12 frekuensi frekuensi dati cycle 47 49 karena ini kiri-huri osiloskop ya jadi seperti itu berubah-ubah terus nilainya nah disini berarti menandakan sudah seimbang ya antara low set dan high set kita tinggal pasang IGBT tinggal nanti di testing kalau untuk PWM nya sendiri berapa ini coba saya pasang ke bagian PWM nya PWM berarti di kaki 10 11 9 10 11 dan 10 12 13 14 wah berarti aku disini di kaki 35 25 IC ini dan ground ini tempatnya ground dan kaki ini harus keluar nah itu 47 kilo sama dengan 3 gigit dengan VRMS sekitar 5 6 volt gelombongnya kecil guys bentuknya karena dia belum dikuatkan dengan GTT ini masuk ke 2 MOSFET ini ini MOSFET dual gate ya MOSFET ini 1 2 ini MOSFET dual gate antara N channel dan P channel pengganti IRF Z24 dan 9 24 terus di kaki 14 di kaki 14 harus sama juga ini ini kita coba pindah kaki 14 ters tuh sama nah jadi ya memang bagian PWM ini tidak ada masalah sebetulnya bagian PWM tidak ada masalah besar kemungkinan ya memang tidak ada masalah disitu yang bermasalah disini karena dia jebol kalau selalu karambol ya menghantam ke semua komponen area GDT nah ini bertopologi setengah jembatan ya alias half bridge nah ini kita tinggal coba pasang IGPT nya lalu dites buat ngelas seperti itu guys jadi kita jeda juga sebentar videonya untuk menggunakan ini ya coba ya saya menggunakan komponen ini ini di skala AC skala AC kelihatan ya itu skala AC ini jelas tidak mampu guys karena dia akan ngacau hasilnya akan kacau ini itu tidak terbaca ya tidak terbaca ini padahal sudah nempel ini dia tidak terbaca tidak terbaca terbacanya 0,0 karena yang memang memang tidak bisa kalau diukur pakai diukur pakai multimeter digital tidak bisa harus pakai analog demikian oke kita coba pasang semuanya lalu buat oke guys ini adalah mesin mesin yang kemarin sudah saya pasang IGPT ya ini IGPT nya seri 50 N65 ini kemarin yang saya ganti adalah R ini ya R 10 ohm 22 ohm dan 1 ohm itu yang itu juga sama 10 ohm 22 ohm dan 1 ohm untuk ini sudah saya pasang dan akan saya tes ya tentunya akan saya tes itu sudah saya siapkan ini ke minus ini ke minus ini ke plus oke nanti setelah ini kita akan record data di pin IC ini ya di pin IC ini akan saya record data ya akan saya record datanya buat referensi aja buat teman-teman yang kesulitan menyesuaikan data recordnya sama yang normal sudah normal saya kira ini saya yakin sudah normal dan oke kita coba aja langsung lah kita tancapkan oke nyala kita bebas ini masih pakai bulan kita bebas oke kita main di 40 ampere dulu 40 ampere untuk info saya ini pinjem punyanya yang 160 ya tapi ini aslinya yang 120 cuma saya ini pinjem bodinya aja karena bawaannya gak ada kabel-kabel oke kita coba langsung luar apinya tidak ini kayaknya kurang besar ya kita besarkan ke 80 biar lebih nyes oke saya kira ini cukup enak ya cukup enak ya kita main di 80 oke kita turunkan ke 40 lagi karena ini masih sudah cekak sudah habis 40 masih oke 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 untuk kesimpulan dari ini masih belum saya pasang ini ini yang kemarin saya ganti ya kita coba tekan dulu nah ini yang kemarin saya ganti sudah sudah bisa maksimal untuk outputnya dan ini apabila kita mau upgrade ya ini sudah benar di bagian ini harusnya kan ini 40 N60 ini saya ganti 50 N60 5 nanti tinggal pasang satu diode lagi disini disini diodanya masih 2 ya itu yang tengah kosong nanti kita pasang lagi terus kita pasang cuk disini cuk cuk itu akan menambah sebagai bagus oke kita langsung ke data record aja kita langsung ke data record ke titik titik ic ini titik titik ic ini buat referensi kita cedah video yang ini kita ambil video yang data record